bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sistem operasi untuk kelas pagi gelombang yang kedua pada hari ini hari kamis tanggal 19 November 2020 untuk kelas sistem operasi pagi gelombang yang kedua pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-15 nah pada pertemuan yang ke-15 ini saya akan memberikan materi dengan tema manajemen I.O nah untuk lebih jelasnya langsung saja akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini manajemen I.O atau yang disebut dengan manajemen input output pengertian dari manajemen input output bahwa dalam sebuah sistem komputer manajemen input output sangat diperlukan karena I.O adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer contoh perangkat I.O seperti keyboard, mic, audio controllers, video controllers, disk drives, networking ports, dan lain-lain manajemen I.O pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I.O tanpa harus menginialisasi terlebih dahulu oleh karena itu dalam setiap sistem operasi selalu terdapat yang namanya I.O manager beberapa fungsi dari manajemen input output diantaranya 1. mengirim perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan 2. menangani interupsi perangkat input output 3. menangani kesalahan perangkat input output 4. menyediakan interface ke pemakai atau user ada pun teknik dari manajemen input output bahwa di sini input output itu terprogram ada beberapa teknik yang dipakai dalam manajemen input output diantaranya 1. I.O terprogram pada I.O terprogram data itu saling dipertukarkan antara CPU dan modul I.O CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I.O kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data pengiriman perintah baca modul tulis dan monitoring perangkat ada pun kelemahan dari teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I.O selesai dan modul I.O akan menunggu hal tersebut sehingga tidak membuang waktu apalagi CPU lebih cepat operasinya dalam teknik ini model atau modul I.O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diintruksikan kepadanya seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap berhasil dilaksanakan atau diselesaikan berikutnya I.O interrupt teknik interrupt di mana driven I.O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I.O pada modul I.O bersamaan perintah I.O dijalankan modul I.O maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya apabila modul I.O telah selesai menjalankan intruksi yang diberikan padanya akan melakukan intruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai dalam teknik ini kendali perintah masih menjadi tanggung jawab CPU baik pengambilan perintah dari memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya yaitu CPU melakukan multi-tasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU teknik interrupt driven I.O memungkinkan hal ini terjadi dalam teknik ini kendali perintah penuh menjadi tanggung jawab dari CPU ini yang perlu diperhatikan dari teknik interrupt berikutnya direct memory access atau DMA teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I.O terprogram dan interrupt driven I.O memiliki kelemahan yaitu proses yang terjadi pada modul I.O masih melibatkan CPU secara langsung hal ini berimplikasi pada 1. kelajuan transfer I.O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU 2. kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung bertolak dari kelemahan-kelemahan di atas apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar maka dikembangkan teknik yang lebih baik dikenal dengan direct memory access atau DMA prinsip kerja dari DMA ini adalah CPU akan mendelegasikan kerja I.O kepada DMA CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan adanya instruksi berikutnya adalah komponen manajemen input-output apa saja yang pertama ada buffer buffer ini menampung sementara data dari atau ke perangkat I.O 2. spooling melakukan penjatualan pemakaian I.O sistem supaya lebih efisien contohnya antrian dan sebagainya 3. menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I.O tertentu manajemen perangkat masukan atau keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya input berikut adalah media input salah satunya ada keyboard biasanya berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol yang kedua mouse perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor 3. mikrofon merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke soundcard 4. scanner alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital 5. CD-ROM alat komputer untuk membaca dan memutar kompak disk atau CD salah satu media penyimpanan memori 6. DVD-ROM memutar dan membaca CD dan DVD ini adalah media input dengan berbagai fungsinya berikutnya adalah output meliputi satu ada monitor monitor adalah perangkat yang akan menampilkan apa-apa saja yang kita kerjakan di komputer baik itu berupa teks maupun grafis kedua printer perangkat keras yang mencetak hasil input berupa image atau teks pada kertas tiga speaker perangkat yang mengeluarkan data berupa suara berikutnya adalah perangkat input-output untuk perangkat keras perangkat keras ini merupakan piranti keras I.O. atau device pada sistem komputer yang sifatnya amat beragam masing-masing piranti I.O. memiliki karakteristik yang khas karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti I.O. yang satu dengan yang lain antara lain 1. modus transfer data 2. metode akses 3. jadwal transfer 4. sharing 5. kecepatan akses 6. modus operasi I.O. berikutnya perangkat luna tujuan perancangan perangkat luna I.O. adalah 1. device independent 2. uniform naming 3. error handling 4. transfer sinkron vs asinkron 5. shareable vs dedicated device berikutnya adalah klasifikasi perangkat I.O. yang pertama dilihat dari sifat aliran datanya biasanya perangkat I.O. terbagi atas satu perangkat berorientasi blok yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain contoh ada disk, tape, CD-ROM, optical disk yang kedua perangkat berorientasi aliran karakter yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok contohnya ada terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse berdasarkan sasaran komunikasi maka dapat diklasifikasikan menjadi 1. perangkat yang terbaca oleh manusia perangkat yang digunakan biasanya untuk berkomunikasi dengan manusia contohnya ada VDT atau Video Display Terminal ada monitor, keyboard, mouse yang kedua perangkat yang terbaca oleh mesin perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik contoh disk dan tape, sensor, controller ketiga perangkat komunikasi perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh contoh ada modem nah faktor-faktor yang membedakan antar perangkat biasanya 1. kecepatan transmisi data atau data rate 2. jenis aplikasi yang digunakan 3. tingkat kerumitan dalam pengendalian 4. besarnya unit yang ditransfer 5. representasi atau perwujudan data 6. kondisi-kondisi kesalahan 7. teknik pemrograman perangkat I.O nah berikutnya evolusi fungsi perangkat I.O sistem komputer mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponen-komponennya yang sangat tampak pada fungsi-fungsi I.O sebagai berikut A. pemroses mengendalikan perangkat I.O secara langsung di sini masih digunakan sampai dengan saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan oleh mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen atau intelligent device yang kedua pemroses dilengkapi pengendali I.O atau I.O kontroller pemroses menggunakan I.O terprogram tanpa interupsi sehingga tidak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik antar muka perangkat 3. perangkat dilengkapi fasilitas interupsi pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi I.O sehingga meningkatkan efisiensi pemroses 4. I.O kontroller mengendalikan memori secara langsung lewat DNA pengendali dapat memindahkan blok data ke atau dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan akhir transfer 5. pengendali I.O menjadi pemroses terpisah pemroses pusat mengendalikan dan memerintahkan pemroses khusus I.O untuk mengeksekusi program I.O di memori utama pemroses I.O kemudian mengambil dan mengeksekusi instruksi-intruksi ini tanpa intervensi pemroses pusat dimungkinkan pemroses pusat menspesifikasikan barisan aktivitas I.O dan hanya diinterupsi ketika seluruh barisan instruksi diselesaikan berikutnya pengendali I.O mempunyai memori lokal sendiri perangkat I.O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemroses pusat yang minimum arsitektur ini untuk mengendalikan komunikasi dengan terminal-terminal interaktif pemroses I.O mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal evolusi bertujuan meminimalkan keterlibatan pemroses pusat sehingga pemroses tidak disibukkan dengan tugas I.O dan dapat meningkatkan kinerja sistem berikutnya adalah prinsip dari manajemen perangkat I.O terdapat dua sasaran perancangan I.O yaitu 1. Efisiensi aspek penting karena operasi I.O sering menimbulkan bottleneck 2. Generalitas atau device independence manajemen perangkat I.O selain berkaitan dengan simplicitas dan bebas kesalahan juga menangani perangkat secara baik secara seragam baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi I.O software diorganisasikan berlapis-lapis lapisan bawah biasanya berurusan menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan yang lebih atas lapisan lebih atas berurusan memberi antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam ke pemakai masalah-masalah manajemen I.O adalah 1. Penamaan yang seragam atau uniform naming nama berkas atau perangkat adalah string atau integer tidak bergantung pada perangkat sama sekali 2. Penanganan kesalahan atau error handling umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras 3. Transfer sinkron vs asinkron kebanyakan I.O adalah asinkron pemroses mulai transfer dan mengapekan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I.O berorientasi blok setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer 4. Shareable VS Dedicated beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibulihkan memakai pada satu saat contohnya adalah printer berikutnya adalah hirarki manajemen perangkat I.O yang pertama interrupt handler interupsi harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya device driver di blok saat perintah I.O diberikan dan menunggu interupsi ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block berikutnya yang kedua adalah device driver semua kode bergantung perangkat ditempatkan di device driver tiap device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen diatasnya dan melakukan layanan permintaan berikutnya adalah buffering I.O buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan I.O sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi terdapat beragam cara buffering antara lainnya ada beberapa perangkat keras yang terdapat pada manajemen I.O yang pertama, pooling busy waiting kondisi ketika host mengalami looping yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai busy di-clear pada dasarnya, pooling dapat digatakan efisien akan tetapi, pooling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis karena CPU processing yang tersisa belum selesai yang kedua, interupsi mekanisme dasar interupsi ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah kontroler telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line atau membangkitkan sebuah interupsi CPU kemudian menjawab interupsi tersebut juga disebut menangkap interupsi dengan menyimpan beberapa informasi mengenai step terkini CPU contohnya nilai interupsi pointer dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayangi kontroler atau alat yang mengirim interupsi tersebut fitur tambahan pada komputer modern pada arsitektur komputer modern tiga fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller pada perangkat keras untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus fitur-fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical state efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan pooling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi diimplementasikan dengan interrupt priority level system penyebab interupsi antara lain interupsi dapat disebabkan berbagai hal seperti exception, page fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controllers dan system call exception di mana merupakan suatu kondisi terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih contohnya pembagian dengan nol pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid dan lain-lain system call adalah sebuah fungsi pada aplikasi atau perangkat lunak yang dapat mengeksekusikan interupsi khusus berupa software interrupt atau trap DMA DMA adalah sebuah prosesor khusus spesial purpose prosesor yang berguna untuk menghindari pembagian CPU utama oleh program I.O. Yang keempat, handshacking Proses handshacking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memory dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, device controller mengirimkan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request Hal ini berlangsung berulang-ulang sehingga disebut handshacking pada saat DMA controller mengambil alih memori CPU sementara tidak dapat mengakses memori akan dihalangi walaupun masih dapat mengakses data pada charger, primer, dan sekunder hal ini disebut dengan cycle stealing yang walaupun memperlambat komputasi CPU tidak menurunkan kinerja karena memindahkan pekerjaan data transfer ke DMA controller meningkatkan performa sistem secara keseluruhan Berikutnya adalah discheduling Ada beberapa algoritma pada discheduling diantaranya adalah 1. Penjadwalan FCFS Sistem kerja dari algoritma ini melayani permintaan yang lebih dulu datang di Kiyobuyo Algoritma ini pada hakikatnya adil bagi permintaan M atau K yang mengantri di Q karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu tunggunya di Q Tetapi yang menjadi kelemahan algoritma ini adalah bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat Sebagai contoh, misalnya di QDIS terdapat antrian permintaan blok M atau K di silinder Yang kedua, Ron Robin Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian Proses ini akan mendapat jatah sebesar time kuantum Jika time kuantumnya habis atau proses sudah selesai CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya Tentu proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan Semua proses akan mendapat jatah waktu yang sama dari CPU yaitu 1 per M dan tidak akan menunggu lebih lama dari M-1 Ki dengan Ki adalah lama 1 kuantum Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time kuantum Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralian proses sehingga banyak waktu yang terbuang Yang ketiga adalah penjadwalan SSTF Softest Seek Time First atau SSTF merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian yang paling kecil dari posisi head terakhir Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain Empat, penjadwalan scan dan C-scan Pada algoritma scan, head bergerak ke silinder paling ujung dari disk Setelah sampai di sana, maka head akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakannya ini Algoritma ini disebut juga sebagai elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi dalam melayani penggunanya Elevator akan melayani pengguna yang akan menuju ke atas dahulu sampai lantai tertinggi Baru setelah itu dia berbalik arah menuju lantai terbawah sambil melayani penggunanya yang akan turun atau sebaliknya Jika melihat analogi yang seperti itu maka dapat dikatakan head hanya melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakannya Jika ada permintaan yang berada di belakang arah geraknya maka permintaan tersebut harus menunggu sampai head menuju silinder di salah satu disk lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut Algoritma circular scan atau C-scan merupakan hasil modifikasi algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan star fashion yang bisa terjadi pada scan Perbedaan C-scan dengan scan hanya pada bagaimana pergerakan disk setelah sampai ke salah satu silinder paling ujung Pada algoritma scan disk akan berbalik arah menuju ke silinder paling ujung lain sambil tetap melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakan disk arm Sedangkan pada algoritma C-scan sesudah mencapai silinder paling ujung maka disk arm akan bergerak cepat ke silinder paling ujung lainnya tanpa melayani permintaan Yang kelima penjadwalan look dan ciluk Algoritma look adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep hampir sama dengan algoritma scan Sesuai dengan namanya algoritma ini seolah-olah seperti dapat melihat Algoritma ini memperbaiki kelemahan scan dan C-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak Bedanya, pada algoritma look, disk arm tidak berjalan sampai ujung disk Tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk Setelah melayani permintaan tersebut, disk arm akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama Dan berjalan sambil melayani permintaan-permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya C-loop Algoritma ini berhasil memperbaiki kelemahan algoritma scan, C-scan, dan look Algoritma C-loop memperbaiki kelemahan look sama seperti algoritma C-scan memperbaiki kelemahan scan Yaitu pada cara pergerakan disk arm setelah mencapai silinder yang paling ujung Oke, ini tadi adalah materi yang saya berikan untuk kesempatan pada pagi hari ini Dan pada pagi hari ini tidak ada kuis Jadi nanti cukup Anda ketikan komen hadir pada kolom komentar Youtube channel Untuk link Youtube channel sendiri nanti akan di-share Baik di siakat maupun di WA Group seperti biasa Demikian juga dengan PPT Materi Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Jangan lupa selalu tetap fokus untuk belajar Tetap semangat Dan selalu disimpan materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya Sehingga nanti pada saat akan melaksanakan ujian lagi Anda memiliki bahan-bahan atau materi untuk dipelajari Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh